Oke guys, apa itu? Youtuber-youtuber besar paranormal juga banyak yang melakukan ini Apalagi sekarang ini banyak sekali channel-channel yang bilang katanya melawan Dukun Santet Apakah segitu mudahnya keberadaan Dukun Santet yang tiba-tiba mau dipublikasikan ke masyarakat? Kan aneh tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Kang Z Ya teman-teman apa kabar semuanya? Saya doakan semoga teman-teman menjenang masuk ke bulan Ramadan ini Teruntuk teman-teman yang muslim saya doakan semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita semua Sehingga kita bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan maksimal Kemudian untuk teman-teman yang memuslim saya doakan selalu diberikan kesejahteraan oleh Tuhan Amin amin ya Rabbul Alamin Di video ini saya ingin menjawab satu pertanyaan ya teman-teman Kenapa di video Kang Z ini gak pernah ada yang namanya penampakan hantu? Nah ini pertanyaan bagus sebenarnya dan pertanyaan ini sudah diajukan lama banget ya Hanya saja saya pikir-pikir masa sih saya perlu membahasnya? Karena itulah hari ini saya membuat video ini Sekali lagi kenapa video Kang Z ini gak pernah ada penampakan hantu seperti videonya youtuber-youtuber lain Seperti videonya konten kreator lainnya Jadi gini ya teman-teman bicara tentang penampakan di dalam video Saya akui sih Selama saya explore keluar Baik itu ke Alas Ketonggo Kemudian ke hutan patalan yang berkali-kali Ditambah lagi ke daerah-daerah lain Memang video saya ini gak pernah terselip sebuah penampakan hantu Sebelum saya jelaskan secara detail Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel Kang Z Segera klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng Biar teman-teman mendapatkan pemberitahuan saat Kang Z update video terbaru Kemudian sekiranya ada teman-teman yang kurang tertarik dengan penjelasan saya ini nanti Silahkan tinggalkan video ini Tapi jika memang teman-teman ini ingin tahu alasannya apa Silahkan pantengin video ini terus Semoga apa yang saya sampaikan nanti Terselip sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya Bicara tentang penampakan Penampakan adalah terlihatnya sosok dari makhluk gaib Yang bisa kita lihat dengan mata telanjang Ini adalah penampakan Sedangkan untuk makhluk gaib sendiri ini sifatnya halus Jadi kayaknya gak mungkin banget Sosok hantu akan terlihat sangat begitu jelas Terlebih ketika terkena sinar Baik itu sinar center ataupun sinar fresh dari kamera Ini dia menimbulkan bayangan Kemudian untuk makhluk halus atau jin Ini sebenarnya untuk kemampuan menembus batas dimensi alam Ini sama dengan manusia Mungkin orang-orang terdekat dari teman-teman Ini ada yang punya kemampuan masuk ke alam gaib Yang pertama mungkin karena dia ini memang sudah punya Kemampuan yang diberikan oleh Allah sejak lahir Atau bisa kita sebut dengan indigo Kemudian yang kedua Ada beberapa orang yang bisa masuk ke alam gaib Ini karena dia melakoni sesuatu atau boleh dibilang tirakat Sehingga dia ini punya kemampuan untuk menembus Batas dimensi antara alam nyata dan alam gaib Dan tentu kemampuan itu tidak dimiliki oleh semua orang Begitu juga dengan makhluk halus ini tadi Jin ini sama Hanya beberapa jin yang punya ilmu agak tinggi Yang bisa menembus ke alam nyata Yang bisa menampakkan diri kepada kita Ah kang si bohong ini Buktinya kayak kuntilanak Dia bisa menampakkan diri Oke Mungkin teman-teman sering menonton video youtube Tentang penampakan kuntilanak Satu hal yang perlu kita ketahui disini adalah Kuntilanak Ini bukan berarti kuntilanak Maksud saya begini Jin ini punya kemampuan untuk menyerupai sesuatu Taruh saja seperti kuntilanak Pocong Dan yang lainnya Ini hanyalah sebuah custom Yang bisa dipakai setiap saat Menyesuaikan keinginan dia Dengan kata lain Ketika suatu malam kita melihat penampakan seperti kuntilanak Atau mungkin pocong Bisa jadi itu adalah kamuflase dari jin itu sendiri Sosok jin yang sebenarnya ini menyeramkan Dia punya taring, dia punya tanduk Dia merubah wujudnya untuk menjadi kuntilanak Yang kedua Dia berkamuflase Menggunakan custom yang saya bilang tadi Untuk menjadi kocong Dan yang perlu kita ketahui disini adalah Semua jin, semua makhluk gaib itu Sifatnya halus Bukan benda padat Karena itulah di video saya Tidak pernah ada penampakan Kecuali Memang mereka ini ingin menampakkan dirinya Jikapun memang mereka ingin menampakkan diri Itu pun hanya sekelipatan Gambarannya adalah seperti asap Cepat banget Hanya hitungan persekian detik Nah, mungkin dari penjelasan saya disini teman-teman mikir Duh, di youtube-youtube yang lain Itu kayaknya lama banget bisa diajak ngobrol Oke, jadi gini ya teman-teman Mungkin memang banyak banget video di youtube ini Yang menyuguhkan penampakan-penampakan makhluk halus Terlebih beberapa tahun terakhir ini Semenjak banyak sekali youtuber-youtuber baru yang muncul Bahkan hampir semua orang ini punya akun youtube Sehingga hal itu menyebabkan Youtuber atau konten kreator lama Yang dulunya ini mengangkat topik tentang misteri Tentang penampakan Dia membahas tentang misteri-misteri hantu Yang disitu tidak ada penampakan Padahal sebenarnya dia ini jujur Karena memang hantu ini Tidak bisa ketangkep kamera Kalau tidak keinginan dia sendiri Disitu dia mulai tersisih Karena persaingan inilah sehingga Mereka ini sebagian besar Beralih membuat sebuah settingan Ini adalah tugas berat seorang konten kreator Atau boleh dibilang youtuber Ketika dia sudah punya subscriber yang banyak Punya pelanggan yang banyak Terlebih awalnya dia sudah punya penghasilan yang besar Ketika penontonnya ini menurun Dia akan pusing memikirkan bagaimana caranya penonton itu Kembali menonton video dia Karena itulah ide-ide cemerlang Ide-ide baru akan muncul disitu Ya seperti salah satu contohnya adalah Membuat video settingan Kita perhatikan Taruh saja salah satu channel youtube Dia menyukurkan sebuah video penampakan Apakah penampakannya ini Dekat dengan kamera Tentu akan jauh Seperti contoh begini ya teman-teman Mungkin teman-teman pernah menemukan sebuah video di youtube Ini seperti ini Dia membuat video dengan durasi Taruh saja 10 menit Kemudian Di separuh durasi videonya ini Menampilkan sosok penampakan Bahkan penampakannya ini jelas banget Pernahkah kita memperhatikan Kenapa sosok penampakan itu Selalu menjauh dari kamera Ini yang perlu kita Inilah alasan kenapa Terkadang kita harus selalu menggunakan Akal pikiran dan logika Pertama awalnya Dia nge-flop ke sebuah tempat Dia ingin mencari Sebuah penampakan Ketika ada penampakan Kenapa justru Ada penampakan jauh disana Dia hanya diam disini Tidak mendekati Tidak mengejarnya Jikapun dia mengejarnya Ini kameranya akan dialihkan Karena apa? Karena biar tidak tahu Saat si penampakan ini Senggunya Bahkan settingan receh Seperti ini Untuk zaman sekarang Youtuber-youtuber besar Paranormal juga banyak Yang melakukan ini Dan sebenarnya Juga ada dua kemungkinan Ya teman-teman Kenapa video mereka Ini bisa menampilkan Sebuah penampakan Yang cukup lama Ini yang pertama Karena settingan ini tadi Jadi timnya dia Didandanin Sehingga penonton ini Tertarik Nah Sebagai penonton yang cerdas Kita gunakan pikiran kita Apakah penampakan itu Ketika disorot oleh senter Ataupun lampu dia menimbulkan Bayangan apa tidak Atau mungkin begini Terkadang Youtuber-nya Dengan hantunya Ini selalu menjaga jarak Hantunya jauh Sekitar 20 meter Di depan sana Youtuber Ini hanya Dia mau jadi sini Sambil menjelaskan Kalau memang Nia dia ini mencari hantu Kenapa tidak didekati Tidak dikejar Dan kameranya Tetap fokus ke hantu itu Ini Kemudian Untuk yang kedua Selain settingan ini tadi Bisa jadi Youtuber Ini dia sudah Bekerja sama Dengan paranormal Atau orang yang Ahli gaib Maksud saya begini Kejadiannya adalah Mungkin penampakan Yang tampak di video dia Ini real Asli makhluk halus Hanya saja Disini settingannya Adalah Makhluk halus Yang tampil disitu Adalah Kodamnya Sendiri Jadi dia datang Dari rumah Membawa kodamnya Sendiri Kemudian kodamnya Ini diminta Untuk mempelajari Sesuatu yang ingin Dibahas Dan Sampai akhirnya Kodam ini Bisa muncul Itu pun tidak lama Hanya sepersekian detik Ini Jika memang Jin Atau kodam bawaan Jika memang Penampakannya Hantu Ini kok Melebihi Batas detik Atau bahkan Bisa bermenit-menit Ini yang perlu Ditanyakan Maksud Penjelasan saya disini Bukanlah untuk Menjatuhkan para Youtuber-Youtuber Yang melakukan settingan Ya teman-teman Tapi kita kembalikan Kepada kita Ketika kita menonton video Di Youtube Tentang penampakan-penampakan Jangan pernah Kita ini terlalu fanatik Terlalu percaya Terlepas dari Apakah itu settingan Atau penampakan asli Kita niati Saat menonton video tersebut Kita niati Untuk mencari Hiburan saja Sehingga Tidak terjadi Pro-contra Karena Seperti yang saya temukan Di beberapa channel Channel besar ini Channel ini Menyuguhkan sebuah settingan Kemudian untuk penonton Yang sudah terlanjur Percaya Dia mendukung Dan menganggap Orang ini Seorang ustad Atau gus yang masyur Padahal video dia ini Settingan Kemudian Ada Satu komentar Dari orang lain Yang tahu bahwa Video ini settingan Dia berkomentar Tapi justru Satu orang Yang Bilang jujur Ini diserang oleh Fans-fans yang terlanjur Fanatik dengan Youtuber ini tadi Ini adalah fenomena Yang terjadi Di beberapa tahun Terakhir ini Sehingga Yang tujuannya Kita seharusnya Ini mencari Hiburan Justru disitu Kita menambah Musuh Apalagi Sekarang ini Banyak sekali Channel-channel Yang bilang Katanya Melawan Dukun Santet Dukun Santet Kemudian Ya Neko-neko Sedangkan Di video dia ini Tidak dijelaskan Bahwa tujuan dia ini Sebatas hiburan Ini yang terlalu miris Dia ini berpakaian Berpenampilan Seperti seorang yang Alim Orang yang Ahli agama Tapi ternyata Videonya ini Settingan Melawan Dukun Apakah segitu Mudahnya Keberadaan Dukun Santet Yang tiba-tiba Mau dipublikasikan Kemasyarakat Kan aneh Dukun Santet Ini keberadaannya Tersembunyi Kalau tidak percaya Tanya saja Kepada orang-orang Banyuwangi Karena di Jawa Timur Yang paling terkenal Ini adalah daerah Banyuwangi Untuk Dukun Santet Apakah keberadaan Dukun Santet Di sana ini Belak-belakan Kemudian bisa dilihat Semua orang Semua orang bisa tahu Keberadaannya Enggak Dia sembunyi Jika pun ada orang Yang membutuhkan dia Mungkin melewati Perantara seseorang Baru dia bisa ketemu Dengan Dukun itu Tapi sekarang Banyak sekali channel-channel Yang bilang Melawan Dukun Santet Ya lucu saja sih Saya tidak bisa Menyebutkan Channelnya apa Tapi saya pernah Menemui Beberapa video Di Youtube Yang seperti itu Karena itulah Kita sering Menggunakan Logika Sekali lagi Alasan kenapa Video saya Tidak pernah Menampilkan penampakan Atau tidak bisa Menampilkan Sosok hantu Yang muncul Di video saya Yaitu tadi Video saya Ini real Kisah nyata Kisah nyata Yang dialami Oleh warga sekitar Yang mengalami Kejadian-kejadian Ganjil Karena itulah Di situ Tidak terselip Sebuah penampakan Semoga dari apa Yang kita jelaskan Ini bisa menambah Ilmu untuk kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga Kedepannya Kita ini Tidak mudah Percaya Jika pun Percaya Tidak usah Fanatik-fanatik Sehingga kita ini Ribut dengan Orang lain Itu saja Sekali lagi Pesan saya adalah Ketika kita menonton Video-video misteri Video penampakan Di Youtube Terlepas Apakah itu Settingan Atau asli Kita nyati Untuk Mencari Hiburan Saya Kang Z Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih